Informasi dari Kabupaten Rokan Hilir, Pemirsa Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir akan menertipkan alat peragia sosialisasi atau APS para peserta pemilu. Penertipan ini dilakukan setelah daftar calon tetap diputuskan oleh Komisi Pemilihan Umum. Bawaslu Rokan Hilir melakukan pertemuan bersama partai politik dalam agenda menyamakan persepsi terkait pelaksanaan kampanye pada pemilu serentak tahun 2024. Selain itu, Bawaslu Rokan Hilir juga mensosialisasikan penertipan alat peragia sosialisasi atau APS yang dipasang oleh peserta pemilu. Ketua Bawaslu Rokan Hilir, Zubaida, mengatakan penertipan APS dilakukan setelah penetapan daftar calon tetap atau DCS oleh Komisi Pemilihan Umum. APS yang bakal ditertipkan mengandung unsur dan materi kampanye serta dipasang di tempat yang terlarang. Ketua Bawaslu Rokan Hilir, Zubaida, mengenegaskan bahwa penertiban APS akan dilakukan secara serta-merta tanpa pandang buluh. Bawaslu menghimbau kepada seluruh peserta pemilu agar menertipkan sendiri APS yang telah dipasang sebelum dicopot oleh petugas. Namun sebelum itu kami mengumpulkan seluruh partai politik untuk menyamakan persepsi terkait dengan apa yang akan kami tertipkan. Yang pertama sekali alat peragia yang akan kami tertipkan itu yang memuat unsur dan materi kampanye. Seperti ada visi, ada misi, kemudian ada program peserta pemilu, dan ada citradiri. Citradiri ini memuat partai nomor urut, kemudian ada nubu partai, kemudian juga termasuk di situ caleg, kemudian ada nomor urut, dan ada kutu atau gambar. Kemudian selain itu kami juga akan melakukan penertiban terhadap alat peragia yang memiliki unsur dan materi kampanye yang dipasang di tempat-tempat terlarang. Seperti tempat ibadah, kemudian rumah sakit, atau tempat pelayanan kesehatan. Kemudian tempat pendidikan melibuti gedung atau halaman sekolah atau perguruan tinggi. Kemudian gedung milih pemerintah, kemudian fasilitas tertentu milih pemerintah, kemudian fasilitas lainnya yang dapat menggabung. Penertiban umum. Kemudian juga termasuk yang akan kami tertibkan itu alat peragia yang terpasang di tempat umum dan posko tim pemenangan. Jika memiliki unsur dan materi kampanye, akan dilakukan penertiban terhadap alat peragia yang tersebut. Penertiban APS akan dilakukan oleh Bawaslu bersama Satpol PP dan personil kepolisian. Yadi, TVRI melaporkan.